Hai para wabir tolol goblok wabir tolol dan goblok tur jancong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah wa lakawla wa lakwata illa billahil azizil azim Allahumma ya Allah ya rabih tina syiratan ustaqim syiratan al-azim 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 wa harimah kutuban adaihim wa rabta bin amin amma pa'atuh Setelurku senusantara bumi partibi Indonesia Raya yang saya cintai Jika saya tak bimu di siang hari ini Alhamdulillah semoga kalian semua diberkesehatan dan semanikan rohaninya Jika dijauhkan balaknya didekatkan resekinya yang banyak oleh parwah dari Allah SWT Dengan ini saya ingin Membantu Gosang Suden untuk mencari Jangan dari situ saya akan mengobati beliau nya dulu Saya bawakan obat-obatan matanya biar bisa melihatnya Atau saya langsung ke markas wahabi Jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol dulu sama pesan Suden Enaknya gimana saya ngobati dulu apa saya mencari markas wahabi atau mencari informasi tentang tempatnya wahabi yang atau di hutan atau di tempat-tempat yang lainnya Jangan sangat bahaya sekali sahabatku wahabi selalu bikin rusuh kepada masyarakat Jadi ini nanti sama saya sudah janjian sama Bajan juga yang lain Juga Pak Riti juga sudah saya telepon Jadi nanti kita bareng-bareng untuk ke markas wahabi Memang harus dituntas Memang harus dituntas para markas wahabi Markas wahabi Buka wahabinya Harus di gigis habis Memang sulit sahabat ya Soalnya Para wahabi itu juga mempunyai ilmu hikmah Tapi tidak percaya dengan ilmu hikmah Kan repot ya Punya ilmu hikmah Tapi tidak percaya dengan ilmu hikmah Repot Jadi sama-sama punya ilmunya Repot sekali Tidak percaya dengan ilmu-ilmu yang lain Ilmu-ilmu para saudaraku Ulama Nusantara Ulama Nusantara Tapi dia mengamalkannya Tapi kalau Kiai Nusantara Mengamalkan ilmu itu Disesat-sesatkan Dipitati alkan Kan repot Makanya Kalau kita selalu mantau Kalau kita selalu mantau Di Youtube-youtube itu Di video-video sahabat kita semua Kan sama sekali tidak percaya Tapi dia melakukannya Kayak pakai rompi Pakai rompi Enggak berdaya Tapi dipakai terus Buat nyerang Ini resusannya Makanya Para wabi itu tolol Koblok Atau wabi tolol Dan koblok Untuk cancung Kan Pahala Karena kalau kita-kita tidak bertindak Tidak bersatu Sampai kapanpun Tidak akan Musnah Di muka bumi ini Ya Makanya Para sekretar Ayolah Kita bersatu Dimanapun berada Kita bareng-bareng Memberantas Para wabi Yang kurang ajar Jadi sahabatku semua Yang ada di Nusantara Bungi Partiri Yang masih Diberi kesehatan Tolong dibantu Doanya Untuk sahabat kita Dan ini nanti Jadi Saya akan Ngobrol sama Gosang Fitin Gimana enaknya Di Obati dulu Atau Saya Gabung sama Orang-orang Untuk mencari Markas Markas Wabi Yang ada di wilayah Jawa Timur Atau Gimana Nantinya ya Jadi Obat-obatan Sudah Saya siapkan Dan Alat-alat Buat Persiapan Menghadapi wabi pun Juga Saya siapkan Jadi Tinggal Tinggal Doa Dari Kalian Semua Sahabatku Sorongan Doa Dari Kalian Semua Yang Bisa Memberi Kekuatan Untuk Kita Memperatas Bahwa Itu sahabatku ya Tetap Semangat Dan Tetap Semangat Semangat Aduh Enggak bisa ngomong lagi Sahabatku Soalnya Sangat Kacau balu Kacau balu Kalau Dibiar-biarkan Wahab itu sangat Meresahkan sekali Merusak Tatanan Merusak akidah Dan Bisa memecah umat Oke Sahabatku Oke Ntar lagi Saya akan menemui Kusam Sudin Dan Nanti Kita Ngobrol-ngobrol Kalau Kalau Tak Kalau Tidak Mau Saya Sama Rekan-rekan yang lain Langsung Ke Markas Wahab itu Oke Terima kasih Saudaraku semua Yang ada di Indonesia Raya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada Kata-kata saya kurang enak Di hadapan kalian semua Dan Bila ada Tingkat lagu saya kurang sopan Di hadapan kalian semua Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ya Ini persiapan Saya akan menemui Kusam Sudin dulu Eh Biar nanti Nah Kelanjutannya Enak Oke Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh